Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vproject continue Salam sejahtera buat kita semua Mudah-mudahan apa yang kita harapkan Apa yang kita inginkan dalam dekat ini Akan segera tercapai Amin Di kesempatan kali ini Sekarang saya akan bahas kembali Masih seputar tutorial Aplikasi dan beberapa informasi Menarik lainnya Yang mudah-mudahan buat teman-teman bermanfaat semua Setelah membahas dari Aplikasi untuk kredit pintar Kemudian ada kami dan indodana Sekarang saya akan bahas Cara pendaftaran atau Pengajuan pinjaman di aplikasi Credito Oke jadi buat teman-teman disini bisa langsung Cek saja melalui playstore ataupun Appstore untuk ratingnya Sangat bagus sekali dia sudah Diunduh lebih dari 1 juta pengunduhan Dengan 80 ribu ulasan Dan 4,6 rating bintangnya Dan 4,6 ini cukup baik sekali Dari sekian pengunduhan 1 juta plus Langsung aja masuk ke dalam aplikasinya Kita akan mulai step untuk cara Pendaftaran di aplikasi Credito ini Ya jadi disini ada menu Muncul ya menu pop up Seperti ini Untuk memberikan anda layanan Yang terbaik Dan memastikan bahwa anda dapat Menggunakan fungsi aplikasi Dengan normal Kami perlu mendapatkan isin akses lokasi anda Untuk menemukan lokasi anda Lebih mudah menyediakan produk pinjaman kepada anda Diwalahi yang sesuai Dan mengkonfirmasi apakah bisnis pinjaman Berapa di kisaran yang tersedia Klik saya mengerti saja disini Kemudian isinkan lokasi terlebih dahulu Oke Kita dialihkan ke halaman seperti ini ya Dapatkan maksimum limit hingga Rp 6 juta Langsung aja disini Untuk menu di bawah Ada pembayaran ringan Bisa pilih tenor hingga 12 bulan Bunga ringan tanpa jaminan Pengajuan hanya dengan KTP Jadi perlu perhatikan terlebih dahulu Disini untuk otoritas jasa keuangan Sudah teraksesiasi untuk aplikasi ini tentunya Jadi sudah dilindungi oleh OJK Atau sudah terdaftar Kemudian AFPI ini Lanjut ke cara pendaftarannya Klik daftar sekarang disini Oke disini selamat datang di kredito Contoh masukkan nomor ponsel kalian ya Oke input saja seperti ini Ya Song 8 Kemudian klik dapatkan OTP Oke kita tunggu hingga kode OTP masuk ya Ya disini sudah masuk kode OTP nya Ya salin terlebih dahulu Kemudian input dan masukan disini temen ya Ya kode undangan jika ada silahkan masukkan Namun jika tidak ada langsung lewati saja ya Ya ketentuan syarat dan ketentuan disini sudah baca dan setujui Kemudian klik masuk dan daftar Nah disini kupon potongan bunga Potongan bunga sebesar Rp. 2000 Kita klik gunakan sekarang Oke disini ada atau terdapat 5 step untuk melengkapi identitas diri Temen temen disini bisa isikan saja identitas Atau identitas disini karyawan atau mahasiswa ya Karyawan saja Kemudian nama lengkap seperti di KTP Kemudian nomor KTP nya Temen temen disini bisa input terlebih dahulu Untuk nomor KTP nya Oke masukkan saja seperti ini Ya kemudian alamat email pribadi Tentuan masukkan alamat emailnya Nah kemudian disini tingkat pendidikan Masukkan disini ya Oke pendidikannya SMA Misalkan sesuaikan saja status perkawinan Disini ada beberapa pilihan Kita klik lajang saja Jumlah anak kosong Kemudian status kepemilikan tempat tinggal Sesuai saja dengan biodata ya Ya disini berhubung saya menggunakan Akomodasi perusahaan atau di mes Kita pilih ya ya di akomodasi perusahaan Namun jika temen memiliki sendiri Atau sewa silakan disesuaikan Nah buat kalian yang memang mengekos itu tidak masalah ya Sesuaikan seperti biodata saja Untuk sekarang kalian tempati Karena kita sudah mengaktifkan Untuk akses lokasi dari aplikasinya Ya selanjutnya waktu tempat untuk dihubungi Waktu yang tepat untuk dihubungi Nah disini bisa di luar jam kerja Antara jam 6 sampai jam 8 Jam kerja akhir pekan Kita klik kapan saja ya Terima kasih 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 kemudian rekening banknya silahkan masukkan rekening bank jadi ini dikit rekeningnya kemudian selanjutnya dan terakhir klik aktifasi tab ini silahkan tonton tinggal tunggu saja hingga proses verifikasi dilakukan dari aplikasi kredit itu ini dan mungkin kurang lebih hanya seberu saja untuk video kali ini semoga informasinya beropat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye